Satu persatu angkutan umum yang melintas di Jalan Raya Balaraja, Kabupaten Tangerang, diberhentikan polisi lalu lintas yang menggelar razia masker dan jaga jarak di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah penumpang yang kedapatan tidak menjaga jarak di dalam angkutan umum, diminta turun untuk menjalani pengecekan suhu dan diberi masker. Tanya itu, polisi lalu lintas juga menandai kursi angkutan umum menggunakan lakban merah agar para penumpang menjaga jarak dan tidak berimpitan untuk mencegah penularan COVID-19. Selain angkutan dalam kota, pemeriksaan yang sama pun dilakukan kepada sejumlah bus antar kota yang melintas agar tetap aman, penumpang diberi masker dan kursi bus ditandai agar dikosongkan. Naik angkut, naik bis, dan juga pengemudi bis, dan juga pengemudi angkut. Masih ditemukan pengemudi bis dan pengemudi angkut yang tidak menggunakan masker. Alasan belum tahu peraturan. Ini bukan peraturan, tapi himbawan untuk alasan kesehatan. Untuk alasan keselamatan rakyat. Situasi saat ini di Banten sedang darurat. Dalam kegiatan ini, selain membagikan masker dan memberi imbawan jaga jarak, polisi, TNI, dan petugas kesehatan juga mengimbau agar masyarakat tidak mudik agar rantai penyebaran COVID-19 terputus. Herman Arief, Kabupaten Tangrang, melaporkan untuk JTV Network.